Kami akan menyelesaikan satu pasal kotba di bukit ini yang begitu padat dan begitu banyak hal-hal yang belum kami pahami secara tuntas. Tetapi dengan waktu yang sangat terbatas inilah kami melihat hati Bapak yang demikian indah, demikian baik, dan begitu sempurna dan dialah yang benar tidak bergantung pada siapapun dan tidak pernah didikti oleh siapapun. Allah berjalan dengan pengetahuan hikmatnya yang maha kekal dan dia berdiri di atas dirinya sendiri dan tidak ada makhluk lain yang bisa mandiri seperti Tuhan. Bukan berarti Tuhan adalah Tuhan yang egois, tetapi sungguh hanyalah Allah yang bisa tidak bergantung pada siapapun dan sekalian sesuatu bergantung pada dia. Tuhan kami hari ini akan belajar tentang kesempurnaan di dalam hidup kami orang percaya yang berasal dari kesempurnaan Bapak yang diberikan melalui kepenuhan, kelengkapan, dan kesempurnaan Kristus. Sehingga kami dapat memiliki anugerah hidup yang sempurna ini, mencapai dan menuju kepada sempurna yang kekal bersama-sama, bersekutu dan bersatu pada waktu engkau datang kedua kali. Di setelah Tuhan kami menjadi anak-anak yang sempurna dalam kerajaan Allah, yang tidak lagi diikat dengan kuasa, dosa, dan kegelapan apapun. Terang, sungguh-sungguh menyalah dan terang yang sejati memuliakan serta meninggikan Bapak, anak, dan Ruh Kudus. Bawalah hati kami dan kami mendengarkan pengajaran yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari pasal kelima sebagai penutup tentang kesempurnaan Allah, kesempurnaan Bapak. Ada enam antitesis yang diberikan dari pasal 5, dari ayat 21 sebenarnya. Kita lihat ya, kita ulangi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi ini ada satu perkataan Tuhan yang sudah diberikan, dan perkataan Tuhan firman itu tidak berubah. Dalam Matius Fasal 5.17 dikatakan bahwa firman hukum Taurat itu tidak berubah. Jadi berlaku sesuai dengan waktunya, sesuai dengan menunjuk kepada masanya, dan waktu Yesus datang sebagai kelengkapan, kesempurnaan, dan yang paling bisa menggenapi Taurat adalah Kristus, dan itu sudah dibuatkan di Taurat sendiri. Maka Taurat itu akhirnya berhenti semua fungsi sebagai pedoman dan semua menunjuk pada Kristus yang sempurna. Jadi bayangannya itu menunjuk pada wujudnya. Sekarang kita tidak melihat pada wujudnya, tetapi melihat kepada Kristusnya sebagai pokok keselamatan. Jadi Taurat memang dirancang bukan keselamatan. Taurat bukan Kristus. Taurat itu adalah menunjuk kepada Kristus. Jadi Taurat itu lambang, simpul, dan merupakan suara Allah yang menuju dan menyaksikan serta memberitakan tentang Kristus. Dan itu diceritakan dalam perjalanan Emos. Jadi yang dikatakan di sini, jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi yang pertama kali diubah adalah pembunuhan. Sifat daripada hati yang marah, yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, emosi yang ada dalam diri kita yang tidak mungkin manusia bisa mengalahkannya, menaklukkannya, dan di situ Tuhan membukakan. Bahwa dengan cara yang baru Tuhan mengubahkan hati kita, bahwa orang yang memarahi dalam hatinya saudaranya, dan orang yang sungguh-sungguh tidak mau memberikan maaf dan memberikan hatinya, membuka hatinya, dan dia adalah seorang pembunuh. Nah, seolah ini adalah kemarahan itu adalah pembunuhan. Kemaraan itu adalah satu langkah yang dilihat oleh Tuhan, bukan dari perbuatannya, tetapi dari hatinya. Jadi semua ini dilihat oleh Tuhan, dan khususnya adalah hukum hati nurani, hati di dalam diri kita yang tidak bisa diperbaiki, dan hukum Taurat pun tidak mampu memperbaiki hati manusia. Dan tidak mampu mengubahkan hati manusia. Bangsa Israel itu mendapatkan Taurat ribuan tahun. Dan juga kita setiap tahun, bahkan bertambah-tambahnya tanda lalu lintas, tidak pernah membuat orang melanggar itu akhirnya bisa tidak melanggar. Bahkan tambah banyak melanggar. Kemarin ada rahasia itu saya lihat, ini anak-anak muda itu motornya pada tidak karu-karuan semua. Tidak ada plat nomernya, sepionnya tidak ada gitu kan. Bukan tambah sadar, tetapi tambah susah sadarnya. Jadi tikus dengan maling, sepionnya pinteran malingnya atau pinter tikusnya. Jadi saya percaya, untuk mencegah semuanya, bukan dengan perbuatan yang nampak, tetapi perubahan hati. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan hati yang diubahkan adalah hati yang dijadikan sempurna. Bukan diservis, bukan diperbaiki, bukan seperti moral, direhabilitasi, masuk penjara gitu kan, nanti jadi baik, tidak mungkin gitu. Penjara bukan penyelamat. Penjara itu adalah menyatakan keadilan Tuhan. Bukan menyatakan mengubah hati manusia. Jadi penjara, rumah sakit, dan segala sesuatu, itu tidak mengubahkan apapun. Dan yang kedua, kita lihat pada ayat yang 27. Kamu telah mendengar firman jangan berjina. Dosa yang kedua yang diberesi oleh Tuhan adalah perjinahan. Dari mana asalnya perjinahan? Dari nafsu yang ada dalam hati. Karena mengingini, melampaui batas yang ada. Yang sudah Tuhan berikan haknya, kamu masih mengingini melampaui, maka kamu berjina di sana. Jadi semua ini adalah melampaui semua. Yang diperkenankan, yang diizinkan, dilampaui. Kamu boleh makan semuanya, jangan makan ini. Ya harusnya kan, nggak perlu makan yang satu, ribuan pohon masih ada. Tapi manusia itu melampaui itu. Dan itu dibereskan melalui hati. Bukan larangan-larangan. Jadi jangan, 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 jangan itu, itu menyatakan bahwa kamu adalah orang yang jatuh dalam dosa. Dan kamu harus diubahkan. Jadi jangan itu artinya, kamu harus diberi hati yang baru. Nah itu ditunjuk oleh Tuhan. Yang ketiga, siapa yang menceraikan istrinya harus merisulah cerai. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kecuali jina. Seterah, disini nanti kita akan bahas sedikit. Seterah, perhatikan baik-baik, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena jina, ia menjadikan istrinya berjina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat jina. Jadi, sudah perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak diatur dan didikti, serta di jebat. Dan mereka mengatakan, Loh, Musa kan memerintahkan cerai. Tuhan Yesus katakan, tidak. Kamu memperalat cara Musa. Musa mengizinkan, bukan memerintahkan. Beda, karena tegar hatimu, Musa dengan berat hati. Ya udahlah, tapi harus kasih surat cerai. Kenapa? Karena surat cerai itu memelihara dan menjamin istri yang kamu ceraikan. Kamu harus tanggung jawab. Dan surat cerai itu menunjukkan tanggung jawab. Kamu harus memelihara istrimu, ngasih uang makan, nafkah, dan anak-anakmu, dan kamu tidak boleh lepaskan. Dan itu fungsi surat cerai. Bukan melegalisasi perceraian. Bukan. Ya. Dan ini semua ada dalam hukum Taurat. Dan selanjutnya, jangan bersumpah palsu. Sederai kita melihat, kita lihat semua yang ada di TV, di tontonan semua, mencari orang berhati lurus. Bukan hanya hatinya lurus. Mulutnya pun lurus. Bukan monyong, ya? Mulut lurus kan monyong. Dan mulutnya lurus, hatinya lurus, matanya juga lurus. Jujur, dan tidak ke kiri ke kanan. Sederai itu semakin sulit kita cari orangnya seperti ini. Apalagi dalam pemerintah. Kita akan membahas contoh nanti Martin Luther King Jr. Sekali lagi. Apa yang dia rindukan. Sederai dikatakan di sini, kamu tidak boleh bersumpah demi apapun. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Terus kemudian, pembalasan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang tidak mengadukan engkau. Memgini bajumu, berikan jubamu. Beri jalan satu mil, berikan dua mil. Beberapa minggu lalu ini sudah dijelaskan. Jadi, perhatikan surah. Jadi, yang dibereskan bukan kepada tuntutan di luar, tetapi aktif yang di dalam dan rela untuk menjalankan itu dengan penuh sukacita untuk mengalahkan kerakusan, kemarahan, nafsu. Sesudah itu berasal dari dalam sini, bukan dari luar. Dan Tuhan Yesus meminta kita memberes di dalam. Dan ini harus sempurna. Hati yang sempurna. Kalau surah tidak sempurna, bisa. Karena Allah memberikan hati kita yang baru adalah hati yang sempurna. Allah menciptakan manusia baru dengan hati yang sempurna. Manusia yang sempurna. Bukan manusia yang kemudian rusak lagi, balik lagi, rusak lagi, balik lagi. Lu itu bangsa Israel, Pak. Ya. Karena roh kudus belum dijaminkan. Bedanya perjanjian baru dengan perjanjian lama salah satunya adalah roh kudus dijaminkan bagi kita. Dalam perjanjian lama belum. Kristus mati dicurahkan bagi kita. Perjanjian lama belum. Dan itulah perjanjian baru. Nah, setelah, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, kata-kata benci dengan sesama itu dipelintir lagi. Tadi kan Musa. memerintahkan cerai. Oh, bukan, bukan memerintahkan. Musa mengizinkan dengan berat hati. Dia enggak tega melihat istri yang diceraikan itu karena nafsunya laki-laki ini. Sesudah, kemudian, untuk melindungi masyarakat, melindungi keluarga itu supaya tetap berjalan baik, maka ketengkaran hati dosen bejet yang seperti ini, yang egoisnya luar biasa, itu harus diberikan hukum supaya adil. dan Musa bukan pemimpin agama saja, dia pemimpin masyarakat. Jadi, orang Israel bukan hanya orang Israel dan disitu bercampur dengan orang-orang yang dari Mesir ikut bersama dengan mereka. Dan ada pendatang-pendatang orang pengembara yang diizinkan Tuhan untuk dipelihara oleh mereka. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, surah perhatikan baik-baik ayat yang ke 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiah kamu. Dan ini diubahkan, sesudah perhatikan baik-baik, yang selalu mereka mainkan adalah kalau saya mengasih kamu, maka yang lain aku akan benci. Kalau saya tidak terima ini, saya bisa terima ini. Dan hukum kontras yang berlawanan itu ada dalam hidup orang-orang Israel. Kalau saya dipilih Tuhan, kamu tidak dipilih Tuhan. Kalau saya diperkati kamu tidak diperkati Tuhan. Kok bisa kamu diperkati saya tidak diperkati? Tidak bisa. Pasti Tuhan berkati saya. Karena saya anak Tuhan. Pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Dan kamu bukan. Kamu tidak akan diperkati. Dan itu sudah dicap seperti itu. Dan yang paling susah adalah sampai hari ini orang Israel merasa dirinya orang pilihan. Bangsa lain masih belum pilihan. Dan surah itu melawan kemesiasan Kristus. Termasuk mendirikan baik ala yang ketiga yang sampai hari ini mau dibangun itu yang ada masjid yang sangat besar di mana Ibrahim itu lahir di sana. Surah itu adalah tempat yang akan menjadi masalah terbesar dan bisa menjadi perang dunia ketiga itu. Karena seluruh umat Islam dan Kristen itu kalau sama-sama kakunya dengan Israel seperti itu rebutan tempat itu pasti perang dunia. Nah mungkin enggak. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan semua. Nah surah kita akan mempelajari hari ini adalah kesempurnaan Allah. Di dalam kuliah teologi proper proper teologi atau doktrin Allah surah salah satu sifat Allah yang sulit dimengerti adalah Allah tidak bergantung pada apapun. Jadi semuanya Allah menciptakan manusia. Allah tidak bergantung pada manusia. Allah tidak bergantung kepada apa yang diciptakan oleh dia. Sedangkan yang semua ciptaannya bergantung pada dia. Ini namanya self-assiety. Kemandirian Allah. Dan dosa mulai dari Lucifer, Iblis, dan semua nabuanya termasuk dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam atau Adam dan Hawa adalah dosa self-centered self-defined. Ingin jadi seperti Allah. Allah mengatakan mailah kita menjadikan manusia serupa dengan siapa? Serupa dengan Allah. Lo apa salahnya manusia sekarang mau jadi seperti Allah? Lo kan enggak dosa? Pernah mikir enggak? Lo kan aku diciptakan serupa dengan gambarmu. Oke, saya ingin seperti rupa Allah. Bagaimana caranya melanggar apa yang tidak diperbolehkan dan kemudian saya menjadi Allah atas diri saya sendiri? Sesudah itu memberhalakan diri. Mengangkat diri seperti Allah. Dan tidak bergantung pada lagi. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tidak bergantung pada Allah. Dan kamu bergantung pada diri sendiri. Dan kamu Allah. 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 Maka waktu manusia makan itu dia langsung jatuh. Dia langsung ketakutan. Dia bisa mandiri gitu. Saya tanya mandiri tidak manusia? Tidak bisa. Ketakutan yang luar biasa. Kita akan belajar selangkah demi selangkah. kita lihat di slide yang ketiga. Sepang Samu. Kita lihat ini surah. Ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Kok bisa saya menjadi anak bapak di surga? Apa yang menyebabkan saya menjadi anak bapak di surga? Karena kamu melakukan apa yang dilakukan oleh bapak? Apa yang dilakukan oleh bapak yang dimodelkan, dicontohkan di dalam Kristus yang mengajarkan hari ini? Cintailah musuhmu. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Jika kamu mengamini dan hidup menjalankan apa yang diajarkan oleh anakku, maka kamu memiliki kesempurnaan dari Allah. Setelah, hidup keagamaan harus lebih benar dari hidup keagamaan orang farisi. Apa hidup keagamaan orang farisi? Berpusat pada diri sendiri. Apa hidup kehidupan orang farisi adalah berpusat pada diri sendiri. Kehidupan orang-orang percaya di dalam Kristus berpusat pada siapa? Berpusat kepada Bapak. Berpusat pada Kristus. Bukan pada diri, kepada yang menciptakan dirinya. Surah disitu disebut sebagai kesalahan, kerohanian. Di hadapan manusia orang farisi lebih berhak dipuci karena pintar ngaja, pintar berdoa, pintar semua yang bersifat rohanial itu pintar semua. Tetapi memucuknya tidak bisa apa-apa hanya menyesal dan mengatakan aku orang berdosa di hadapan Allah yang lebih benar siapa? Surah berhenti dengan baik-baik, kesempurnaan itu bukan bergantung pada cara-cara kita beragama dan cara-cara kita bertilogia. Bukan, Surah. Pertemuan hati kita dengan Bapak. Siapakah kamu? Dan kamu tidak berani menengadakan ke langit dan melihat begitu kudusnya Tuhan. Engkau melihat dirimu dan kau tepuk dadamu dan dia meminta kelayakan supaya diterima oleh Tuhan. Nah, ini loh kerohanian yang sempurna yang benar yang diterima berasal dari Tuhan. Sesudah yang kita bangun kerohanian kita adalah kerohanian yang dilatuhkan manusia. Seorang pendeta itu jadi pendeta karena apa? lulusan sekolah teologi terus diasesi oleh jemaat pinter berkota enggak ada di Alkitab cuma kriteria itu. Sesudah kalau cari kriteria seperti itu cuma cari seperti itu sesudah para rasul enggak lolos semua. Enggak ada satu rasul pun yang lulusan teologi lulusan mancing ikan melayan saya ingin tanya surah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus harusnya kita lakukan apa yang dijalan Tuhan Yesus harus kita jalan kalau kita mencari murid Tuhan mencari orang-orang yang percaya kamu lihat Tuhan Yesus apa yang dia lakukan lakukan kamu dapat orang yang benar-benar sempurna diapan Allah tapi kalau kamu cari apa yang seperti dunia dan kamu praktekkan dalam gerejamu dalam hidupmu dalam imanmu kamu ketemu orang-orang yang busuk semua yang hidupnya hanya meninggikan diri semuanya kenapa saya sudah lulus kok saya enggak dipakai kotba saya ini PhD Doktor gitu kan ada gereja-gereja yang tidak memperbolehkan seorang naik ke mimbar itu enggak boleh kalau enggak S3 ada loh mimbar tidak boleh S3 dan sebaliknya ada yang begitu rendahnya siapapun boleh naik mimbar bahkan orang jualan S3 campur pun boleh yang penting kamu bisa berpikir dan bisa menjelaskan firman Tuhan silahkan jadi yang satu kebablasan terlalu ketat yang satu terlalu over dibuka semuanya dan semua sembarangan itu enggak ada di Alkitab enggak ada kita akan lihat ini perhatikan baik-baik sesudah apa artinya sesama saya akan menceritakan ini perhatikan yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar sesudah kalimat ini baca baik-baik saya merenungkan ini dan saya cari tafsiran orang-orang puritan apa sih bedanya hati orang puritan dengan orang-orang yang biasa kotba itu sesudah saya menemukan beberapa tulisan yang tidak bagi saya kok rasanya enggak wajar tapi begitu saya pikir loh benar ini sesudah perhatikan matahari dan hujan ya kan terus kemudian disandingkan dengan apa jahat dan orang benar orang baik terus orang benar dan orang tidak benar just and unjust ya kan evil dan orang yang right serba perhatikan saya ingin tanya matahari dan hujan apakah memiliki kriteria untuk menentukan baik dan jahat hujan kenapa hujan Tuhan kenapa kami kok itu orang jahat dikasih hujan terus kemudian supur Tuhan kami orang percaya kenapa kok kering kerontang kan gitu kita kenapa adik tolong Tuhan kami kenapa orang itu kok begitu luar biasa Daud pernah doa seperti ini Amsal juga pernah doa seperti ini kenapa orang-orang jahat itu semakin diperkati dan semakin kaya semakin kaya dan semakin luar biasa boleh katakan lebih bahagia dari kita jadi surah kita mengukur Allah dengan cara adalah apa yang kita terima begitu jahatnya kita dan begitu gak masuk akalnya hujan dan panas diukurkan dengan Allah baik dan jahat benar dan tidak benar hujan semua tidak mengenal benar atau jahat atau enggak hujan ya hujan dan Tuhan mengatur hujan sesuai dengan iklimnya bukan sesuai dengan hatimu betul kalau hujan sesuai dengan hatimu saudara kasian kamu kalau hujan jual es lilin gak laku kamu paling laku jual bakso kan gitu kan jadi waktu hujan semua anak-anak tak suruh jual bakso waktu panas jual es krim pasti laku saudara kita melihat satu kebenaran yang diungkapkan oleh Kristus bahwa kebenaran Allah itu tidak bergantung kepada ketentuan-ketentuan hukum dan hikmat manusia dan ini sempurna dari Allah siapa yang menentukan aturan Allah sendiri bukan kamu bukan pikiranmu bukan hatimu bukan perasaanmu kasih itu di dalam dunia yang barat kasih itu begitu jeleknya sampai cuman dari feeling I have feel for you I love you kenapa? aku rasa aku senang dengan kamu aku cinta kamu setelah itu kebohongan cinta cinta diturunkan menjadi satu feeling perasaan kalau gak suka aku benci kamu celaka kamu sedangkan manusia turnai itu kapan abang datang dengan uang aku sayang tanpa uang aku tendang dan bergantung pada apa sayang pada uangnya pada sikapnya oh bukan Allah memberikan hujan dan panas tidak bergantung pada statusmu apa dan itulah yang sempurna dari Allah kenapa? Allah tahu bagaimana mengasihi orang jahat dan Allah tahu bagaimana melindungi orang benar dan kamu jangan atur-atur Tuhan Ayub berkata kenapa saya ini kok bisa sepertiin Tuhan aku mau menuntut kau aku ingin bertanya Tuhan mengatakan Ayub sekarang kamu berhadapan dengan aku ayub kamu jadi laki-laki lihat aku akan berpekaran dengan kau kamu sekarang lihat dan dia dibawa oleh Tuhan Ayub dengan rohnya itu Tuhan memberitahukan tentang seluruh ciptaan kudanil dinosaurus gitu kan Ayub melunguh ini yang buat kamu semua Tuhan oh laut semua ayub tidak dijawab pertanyaan kenapa aku menderita lihat kemuliaan Allah dia tutup mulut Tuhan aku nyesel gak dijawab mengapa aku menderita gak dijawab Tuhan Tuhan menunjukkan aku adalah Allah pencipta segala satu lihat Ayub langsung bertobat Tuhan bertobat sesudah matahari dan hujan disiklus oleh Tuhan kalau kita hujan dan panas setengah tahun sekali betul kan kalau di dunia yang musim empat musim Eropa dan semuanya empat musim tiap tiga bulan berputar sesudah perhatikan hujan, panas, salju semuanya bergulir dan tidak mengenal artinya diskriminasi favoritisme pemilihan dan pilih kasih no jadi kalau Allah mau mengasih siapapun kamu percaya saya Allah saya kasih siapapun penjahat pun saya kasih surat jangan pernah kamu protes pada saya dan itu hak saya sebagai Allah dan itu adalah sempurna saya sebagai Allah ayo bertanya kenapa kamu kasih orang jahat kenapa kamu tidak kasih saya yang sengsara seperti tidak tolong saya salam juga sama dalam pekot pun juga sama dia menceritakan hal seperti itu dan waktu Tuhan mengatakan memang kamu siapa Yesaya mengatakan siapa yang bisa menggurui Allah siapa yang bisa mendikti Allah Tuhan kenapa bangsa yang jahat ini Romawi kok menjajat kami orang pilihanmu Tuhan sudah sengsara 450 tahun Mesir menjajat Fir'aun menjajat bangsa Israel 350 tahun jadi orang Israel dari tahun ke tahun dijajat terus terus saya tanya bangsa yang paling dicintai Tuhan siapa Israel Israel bangsa yang paling diajar Tuhan siapa Israel bangsa yang paling nolak Tuhan siapa ya Israel tapi kasih Allah sempurna tidak bergantung kepada tingkalahku aku bergantung pada janjiku pada Abraham Isa dan Yaakob dan inilah kesempurnaan itu banyak orang bertanya bagaimana saya sempurna bagaimana sesuatu kalimat-kalimat yang kita permainkan adalah seperti tadi matahari kamu kemudian klarifikasi dengan baik dan jahat hujan benar dan tidak benar sesuatu Tuhan tidak memilih kasih memberikan rekatnya Tuhan tidak memilih kasih memberitakan injilnya beritakan pada seluruh orang jangan hanya bangsa-bangsa tertentu yang kamu sukai hanya tempat bukan tapi segala bangsa dan Tuhan buka itu bukan hanya kita lihat ulangan sorry imamat imamat 19 ayat 18 ya perhatikan saya bacakan ayat yang 17 janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu tetapi engkau harus terus terang menekur orang sesamamu dan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia ya perhatikan ya hubungannya terus jangan engkau menuntut balas dan jangan engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri akulah yahweh akulah Allah ya perhatikan saudara apabila seorang ayat 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 yang 20 apabila seorang laki-laki bersetubu dengan seorang perempuan yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain tetapi yang tidak pernah ditepus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka maka perbuatan itu haruslah dihukum tetapi janganlah keduanya dihukum mati karena perempuan itu belum dimerdekakan surat seorang budak pun dilindungi oleh Tuhan dia tidak punya hak tapi kamu memperbankan dia kamu harus merdeka budak loh ini termasuk budak itu sesanamu dan kamu jangan menolak orang yang datang pada kamu yang mengembara yang tidak punya apa kamu harus melihara mereka dan jamin mereka dan beri makan mereka dan kamu ingat kamu juga pernah mengembara di padang belantara dan Tuhan memelihara kamu jadi artinya begini waktu orang Israel melihat semua sesama itu yang sekeliling saya oh itu orang yang mengasih saya anak saya ya bangsa saya suku saya ya kalau saya kawin dengan suku sendiri ya semua dengan saya sendiri lingkungan sendiri semua surat surat sampai kapan kita seperti ini kita eksklusifitas yang tertutup semua dan waktu selesai tertutup semua ini semua surat surat waktu melangkah keluar mengasih sesama kita lupa diri kita lupa jati diri asal diri kita kamu adalah orang asing kamu orang yang tidak dikenal Tuhan engkau adalah penyembah berhala Abraham dipanggil Tuhan dia penyembah berhala surat tahu tidak dan waktu Abraham dipanggil sebagai penyembah berhala dan dipilih Tuhan dari seluruh umat manusia yang berjuta-juta Tuhan pilih satu orang penyembah berhala pembuat patung berhala papanya dan dia pilih aku memilih kau bukan karena dirimu bukan karena jabatanmu aku Allah yang tidak diaturah siapapun aku memengasih kamu dan aku menjadikan kamu seluruh keturunanmu umat pilihanku dan itu bukan didikti oleh Abraham semua berhasil dari Tuhan dan waktu Abraham tidak mengasih bangsa lain saya tanya kamu berhasil dari mana kamu bangsa lain kamu bangsa biadab kamu pembuat berhala kamu penyembah berhala jadi waktu saya tidak bisa mengasih sesama saya kamu lupa dirimu siapakan dirimu jadi saudara Allah yang memberikan kasih yang sempurna yang diberikan pada kita yang mengangkat kita kita harus tahu kita harus mengembalikan semua kasih yang sempurna bagaimana terima segala bangsa dan beritakan injil kebenaran Tuhan dan inilah kesempurnaan Tuhan tetapi hari ini saudara 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 akan melihat gereja-gereja dan para orang-orang yang mau menyaksikan ini tambah lama tambah langkah dan sangat sulit kita mencari hati seorang hamba seperti ini semua terbatas dengan organisasi kepentingan nama gereja sendiri semua atas dinama gereja oh itu kok bukan gereja kita namanya kenapa oh gereja lain kenapa gak gereja kan uangnya kita yang bayar semua saudara kita sudah di dalam ungkungan Taurat melayani demi diri kita sendiri saudara saudara dia akan bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan menolong orang Samaria menolong orang Israel saudara saudara kalau membaca di dalam keluaran ya coba kita lihat di slide keberapa ya coba lihat nanti saudara pelajari slide keempat tadi saya jelaskan sudah saya jelaskan kita lihat slide yang nah ini keluaran 34 ya saudara keluaran 34 saudara nanti saudara pelajari dibaca di sana saudara bayangkan bahwa sampai hal-hal detail Tuhan itu ingin kita memperhatikan orang-orang asing di sekeliling kita dan memberkati mereka dengan menyatakan terang dan kemuliaan kasih Allah itu disebarkan kepada mereka waktu Tuhan Yesus memberi makan 5 ribu orang kenapa orang farisi marah luar biasa waktu Tuhan Yesus memberikan pengampunan pada orang yang najis yang tidak suci yang melanggar kekudusan bahwa suci mereka marah luar biasa kenapa saudara karena Yesus melanggar sebangsa dan sesaudara dan se iman sekasih seperasaan dan satu kesatuan keluarga Israel Tuhan Yesus melanggar keluar dan waktu dia menjangkau orang-orang kusta orang-orang putah tuli pelacur perampok pecina saudara saya tanya itu bukan sesama kami itu manusia tidak layak jadi manusia itu setengah hewan dan Tuhan Yesus seumur hidup dia tiga setengah tahun 80% lebih pelayanan dia hanya 20% dibait Allah sisanya dia pelayanan di jalan-jalan yang menjadi contoh sekarang pendetamu atau Tuhan Yesus gerejamu atau Tuhan Yesus organisasimu atau Tuhan Yesus kita mengatakan Christ Center harus melihat Christ Center adalah Kristus dan menjadi contoh kita hidup kita adalah Kristus jika kita belum melangkah ke sana berdoa baik-baik supaya minta ampun Tuhan kenapa Tuhan kami masih berusaha dengan diri kami disini tidak habis-habisnya kapan kami memikirkan bangsa lain kapan kami memikirkan semua sesudah perkataan seperti sesamamu manusia diganti bencilah musuhmu oleh alih taurat farisi dan orang-orang rabi-rabi itu sesudah ini satu keprihatinan yang dalam sekali kita lihat sekarang Matius ayat yang 48 pasal 5 yang 48 ya nah sebelum 48 saya bacakan tentang kasih ya coba kita lihat apabila kamu mengasih orang yang mengasih kamu apakah upamu tidak ada tidak sempurna itu sudah normal saja manusia yang melakukan tidak perlu Tuhan tidak apa-apa bukan kamu juga berbeda demikian kamu dengan penjahat sama secara berpikir Yesus mengajar itu unik sekali jadi kalau kamu ingin seperti Bapak kamu harus seperti standi Bapak kalau kamu tidak mau seperti Bapak kamu seperti dunia apapun kamu lakukan semua dengan motivasi seperti dunia Tuhan tidak pernah lihat engkau Tuhan tidak pernah tergerak hati dan berkenan pada engkau 47 dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain sudah pernah memberi salam pada musuh dalam keluaran pasal 34 24 dan seterus seterusnya setelah tahu jika musuhmu ini musuh ya terus kan biasanya orang sekeliling kita akan pilar kucing tahu kucing orang musuh kita kan orang tidak sama dengan kita dia senang kucing kita senang anjing bahkan binatangnya pun berantem yang sana najis sini najis sesudah perhatikan apabila kamu melihat binatang peliharaan atau binatang yang ada kejepit dan kamu tahu itu kucing miliknya musuhmu orang yang memusuhi kamu hendaklah kamu menolong kucing itu kenapa karena Tuhan mampu menolong engkau seperti kucing tadi Tuhan mampu menolong engkau orang yang kamu benci pun bisa mengasih kamu kalau Tuhan gerakan waktu kamu sakit orang itu bisa biaya kamu dibayar semua bisa dan banyak pendeta dibiaya oleh haji waktu sakit apa kamu menolong itu kasih Allah itu kasih Allah yang sempurna seperti hujan dan matahari sinarnya panas gak ada pilih kasih halal sebaliknya kita dimusuhi orang kemudian anaknya kita lihat wah anaknya perempuan kemudian mau diperkosa gitu seumpam gitu ya kita tahu wah itu anak yang pernah bunuh papa saya wah puji Tuhan perkosa saja kan gitu kan kita firman Tuhan mengatakan apa tidak demikian tolonglah dia minimal kamu lapor polisi dan kamu coba hentikan itu dengan apa dengan taruhan apa mungkin sampai nyawam pun diberikan dan disitulah kasih Allah di dalam keindahan keagungannya dan engkau menyatakan kasih tertinggi adalah memberikan nyawa peperangan antar suku di Irian Jaya dan para misionaris yang masuk ke sana dan banyak orang-orang misionaris mati dan kemudian suku itu bisa berdamai kenapa karena ada kematian orang menjadi penengah dan menjadi korban dan kedua suku itu akhirnya berdamai kenapa karena ada orang berkorban kesini kesana dan dibunuh oleh dua-duanya dan mereka sadar yang dibunuh adalah membela mereka baru mereka bergabung baru mereka bersama mereka kemudian berdamai dan itu ada di Papua dan ada di mana-mana karena misionaris berapa banyak misionaris mati menyatakan kesempurnaan kasih Allah ya sesudah kita lihat kalimat dari Martin Luther lagi nanam dengan anaknya Martin Luther King Jr nah perkataannya itu karena kecil coba yang dibawanya ya sesudah perhatikan perhatikan kalimat Martin Luther King Jr Kristus dan kasihnya menguasai hidup dia hatinya jiwanya semua dia mengatakan the ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral kamu kalau ingin membalas orang itu seperti kamu masuk dalam lingkaran spiral yang kamu tekan ke bawah dan itu mantul ke atas lebih kejam membalasnya ya jadi katakan begetting the very thing it seeks to destroy you dan seluruh hidupmu jadi kamu membalas kejahatan dengan keadilan yang sama-sama menekankan pembalasan kamu bukan memadamkan kemarahan dan berdamai kamu sedang memperbesar dan merusak semuanya di samping dikatakan ya instead of diminishing evil it multiplies it jadi itu akan semakin memlipat gandakan kejahatan dan dendam sesudah dia sedang menanam kamu menanam apa kasih ala dendam pembalasan atau apa sesudah through violence you may murder the liar kamu dengan kebencian dengan balas itu pembalasan retaliation itu kamu seolah-olah bisa membunuh benar tidak adil kamu dibunuh orang itu tapi dikatakan oleh Martin Luther King Jr but you cannot murder the lie tapi kamu tidak bisa membunuh kebohongan kamu bisa membunuh pembohong tapi kebohongan tidak bisa kamu takutkan ini orang-orang yang mengerti siapakah manusia dan siapakah Tuhan dan dikatakan but you cannot murder the lie nor establish the truth through the violence you murder the hater but you don't murder hate kamu bisa memukul orang yang kamu benci tapi kebencian itu gak bisa kamu pukul gak bisa kamu hentikan kamu matikan kebencian itu adalah dosa dan dia terus tumbuh di sana dan semakin besar pendidikan Kristen saya melihat khususnya sosok Kristen tidak pernah melihat keagungan perkataan Martin Luther King Jr yang dikejar cuma prestasi 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 gila semua gak ada perasaan gak ada relasi gak ada semuanya nah yang terakhir sosok Kristen violence kenyataannya in fact merely increases hate sosok pembalasan dan rasa dendam itu itu tidak pernah membuang kegelapan tidak pernah mengurangi hate kebencian dan itu semakin memperbesar semakin mempeluas dan dikatakan disini hate cannot drive out hate only love can do kanker kanker serai ini perkataan dari seorang yang sangat luar biasa kita lihat fotonya Martin Luther Jr dan anak-anaknya yang sekarang I have a dream dan ini satu kot yang sangat terkenal dibukukan dimana-mana dan ini loh Amerika bukan kamu membedakan orang dari kelemahan-kelemahan warna kulit dan semua jabatan bukan character of Christ that is American kemarin saya mendengarkan debat Mike Pence dengan perempuan wakilnya Joel Biden jauh beda sekali yang satu begitu rohani yang satu begitu liberal dan saya percaya kemenangan partai republik itu berada di Mike Pence bukan di Donald Trump Mike Pence jadi yang pinter itu Mike Pence yang punya Nurhan itu Mike Pence setelah kita lihat fotonya anak-anaknya Martin Luther dua laki-laki dua perempuan setelah di fotonya kalau kita berbesar free at last free at last thank God almighty I'm free at last dan ini berkata Martin Luther sebelum dia mati setelah ditembak dan dia berkata kalimat ini free at last free at last thank God almighty I'm free at last dan istrinya mengatakan kalimat dari 1 Korintus 13-13 dia merasakan kasih Allah di dalam diri suaminya Martin Luther yang memberkati memenuhi dunia sudah luar biasa sekarang contoh yang sangat indah bagaimanakan mengalahkan musuh bagaimanakan negara Amerika dibentuk bagaimana gereja itu akhirnya dimenangkan dan seluruh diskriminasi unsosial sosial hateful dan semuanya itu kemudian dibasmi semuanya dan akhir-akhir ini muncul lagi dan saya percaya kita belum siap kalau tanpa Kristus tanpa anugerahnya menjadi sempurna dan Tuhan mengatakan sempurna itu adalah sedang menuju masa mendatang dan sudah kamu jalani sekarang dalam bentuk auris tens dan masa yang akan datang artinya apa kamu sudah dijamin kamu sempurna dan kesempurnaan kamu harus menikmati semuanya jadi sempurna kita bukan tidak ada dosanya tidak ada kesalahannya semua benar dan lurus semua enggak di dalam dosamu ala sempurna dan kamu balik kepada dia jatuh kamu bangun jatuh kamu bertobat dan terus seperti itu itulah kesempurnaan bukan kita berbuat tanpa dosa dilihat orang sempurna bukan dan itu bukan kesempurnaan kesempurna adalah kamu menyadari dirimu kamu tepuk Tuhan aku orang berdosa sempurna itulah kesempurna karena kamu akan diterima Tuhan terus sempurna begitu kamu Tuhan aku beda dengan mereka aku lebih pintar dari mereka kamu sudah dibuang Tuhan dan siapakah orang yang jelas menanggalkan kesombongan dan semua dan dia hanya memakai kerenggan hati Yesus Kristus dan dia berjalan di Gafsalib dan dia serahkan sebagai wujud kasih Allah yang tertinggi yang dengan kebencian dengan penderitaan dengan aneh dengan penghinaan sesudah Tuhan berada di Gafsalib dan dia terima semuanya dan dia buka semuanya pada bangis bahasa barang siapa yang mengasihi aku dan melihat aku sebagai jalan keselamatan semua mendapatkan hidup kekal seperti hujan dan panas Tuhan berikan bersekala panas kasih Allah tidak pilih kasih mari kita berdoa Tuhan satu kemuliaan yang sangat indah hidup yang sungguh-sungguh sempurna bukan seperti yang dipikirkan oleh budaya oleh masyarakat oleh tuntutan tuntutan manusia hidup yang sempurna adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan alam orang yang bisa melihat semua dosa-dosa berasal dari hati kemarahan melihat wanita mengingini dalam hati kami tahu siapakah kami bukan orang-orang yang membusungkan dada yang sempurna tapi orang-orang yang kehilangan dadanya dan menunduk dan mengatakan Tuhan aku tidak mampu melihat engkau lagi terlalu kudus terlalu indah dan orang-orang yang tunduk seperti inilah seperti pemungu cukai perempuan yang menangis di bawah kaki Tuhan Yesus seorang perwira yang datang memohon pada Tuhan walaupun kedudukannya tinggi dia menyembah Kristus seorang malayan seperti Petrus yang punya pengalaman lebih tahu lebih ahli daripada Tuhan Yesus yang tukang kayu yang akhirnya berlutut dan berkata jauhlah dari aku aku orang pendosa Tuhan inilah kesempurnaan yang kau tanam dalam hati dalam hati kami dan kami memakai kesempurnaan Kristus yang terus menerus mengubahkan hidup kami dan mengangkat kami dan menyatukan kami menjadi serupa dengan engkau Tuhan Bapak yang baik dan kami percaya Tuhan kami sudah melihat begitu banyak contoh-contoh dalam firman dalam sejarah gereja seperti hamba Martin Luther King Junior yang begitu indah tidak dikuasai dengan kebencian kasih yang selalu menutupi dosa keadilan Tuhan dimulai dengan kemurahannya dengan kebiadaban dia ditembak dia mati dan dia berkata akhirnya saya bebas saya sungguh mendapatkan kebebasan kemenangan itu tidak ada kebencian dan tidak ada hati mau menghukum dan sampai orang yang menembak itu menangis luar biasa sekali menerima kasih dari Allah melalui Martin Luther King Junior dan di dalam penjara dia berubah menjadi manusia yang seperti engkau ingin Tuhan seperti penjahat di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan menerima engkau dan engkau berkata hari ini juga engkau bersama aku di Firdos itulah kasih Allah bukan menantikan perbuatan sempurna dari penjahat itu tidak ada waktu tapi disanalah ada kasih yang hidup dalam diri dia dalam hatinya dan itu sudah cukup sempurna terima kasih Tuhan terima kasih Bapak kami bersyukur untuk menutup pasal lima ini Tuhan Tuhan berikan kami kekuatan kemampuan untuk menjalannya bagi keluarga kami bagi saudara kami bagi otak kami dan bagi bangsa kami dan bagi panggilanmu untuk memberitakan injil kepada seluruh bangsa terima kasih Tuhan Yesus engkau contoh yang sempurna maha baik tidak ada kekurangan apapun di dalam nama Tuhan Yesus kamu serahkan doa kami amin saya serahkan berhenti selamat menikmati